Karina, Karina. Hello, Karina. Hello, Karina Nadila. Gimana kabarnya? Baik dong, Alhamdulillah. Gimana kabarnya kabarnya? Baik-baik juga ya, mudah-mudahan ya. Amin. Aduh, lagi ngapain dong? Lagi menggang apa? Nggak ingin makan tahu dengan lipstick yang meleberan. Betul tuh. Cantik banget sih hari ini. Nggak heran deh. Ini Putri Indonesia Pariwisata 2017. 2017. Oke, dadada dulu. Dadanya harus angka 8 ya, bentuknya. Sip. Karina lagi sibuk apa aja nih, akhir-akhir ini setelah punya baby? Mengurus bayi. Kalau aku tuh ibu-ibu full DBF. Jadi anakku itu, kalau di kehidupan laksas itu ada anak yang bingung puting. Kalau anakku, bingung media lain. Hanya mau ibunya saja. Jadi aku, saat ini memang fokus kerjanya maaf ya, kita sambil lihat-lihat makanan ya. Boleh, boleh. Aku fokus kerjanya, fokus kehidupannya. Memang ngurus anakku, dibantuin sama ibuku juga sih. Tapi setelah dia mulai MPAC, akhirnya aku mulai bisa nih balik kerja lagi. Kayak hari ini mau shooting Q&A di Metro TV. Bintang tanggungnya panis, Mas Wendani. Wow. Milih siapa 2024? Waduh. Udah politik aja nih. Nyam, enak banget ya. Enggak bukti Indonesia banget ya. Terus udah diajarin apa aja nih, selain bisa berdiri, baby Shanna udah bisa ngomong belum? Mami, papi mungkin? Aku udah bisa ngomong mama, apa, mana, tapi belum yang konsisten gitu. Jadi, busui makannya harus banyak, Shay. Jadi, ya kalau misalnya ngomong, udah bisa yang spontanis gitu loh, belum yang benar-benar terus-terusan. Tapi kalau misalnya nangis, nyari mamanya bisa. Mama! Oke. Boleh kalau sambil duduk? Sambil duduk kali ya. Soalnya lagi makan, takutnya kesedak gitu kan, kalau sambil berdiri. Apa lagi? Apa lagi? Nah, kemarin ada fakta unik nih, kalau waktu hamil, katanya Karina gak ngidam ya. Itu beneran atau emang karena gak pengen ngerepotin suami aja? Enggak. No, no, no. Menurut aku, ini kan kemarin 2022 ya, kita punya online ojek yang punya fasilitas apa sih, food-nya gitu ya, ngomongnya. Jadi, menurut aku, aneh kalau ibu-ibu tuh ngidam yang normal-normal aja. Kecuali dia bilang, dia minta planet gitu, baru ngidam beneran. Tapi kalau misalnya cuma sekedar makanan, aku tinggal buka aplikasi online, lalu aku beli sendiri, jadi aku gak pernah ngidam. Itu ya maksudnya gitu loh. Oh gitu, jadi sebenarnya mandiri banget gitu ya, papa, kalau pengen langsung pesen gitu kan. Pokoknya sekali-sekalinya, aku ngerepotin suamiku itu, tiba-tiba pulang shooting, jam 10 malam, aku ngomong dari keluar lokasi, aku pengen susu coklat, merk tertentu. Tapi pada saat itu, semua minimarket, karena lagi covid, gak ada yang buka 24 jam. Jadi akhirnya kita cari-cari warung-warung kecil yang ngejual. Udah itu kadang, sekali itu aja. Oh, ternyata ada cerita kan, ngidamnya ternyata susu coklat. Udah sekali itu aja. Anyway, selain jadi putri Indonesia pariwisata, Karina juga mewakili Indonesia di ajang Miss Supranasional 2017. Kalau gak salah, sejak kecil emang punya mimpi jadi ratu kecantikan ya? Nah, itu kenapa kepikiran cita-cita itu? Apakah ada sosok yang dilihat dulu atau emang dari kecil hatinya itu udah langsung, aduh, pengen deh jadi ratu kecantikan nanti gitu? Jadi, waktu itu, ini kayaknya ceritanya udah cerita umum dan rahasia umum sih. So, I was 8 years old. Aku tinggalnya di gang ya, bukan di komplek. Waktu itu mamiku lagi nanteng aku ke depan gang buat kita pergi ke Blok M kayaknya. Terus dia nanya, Nina, what makes you happy? Terus kan waktu itu umurnya 8 tahun dan aku a huge fan of Barbie doll. Jadi, jawaban aku waktu itu adalah boneka Barbie sama permen waktu itu. Terus dia ngomong gini, ini ada loh ratu orang India. Dia bilang apa yang bikin dia bahagia. Itu kalau dia lihat orang lain bahagia juga. Terutama kalau misalnya kebahagiaannya itu datangnya dari si dianya gitu, dari ratunya. Jadi waktu, aku sih ketu, kecil tua. Pas denger mamiku cerita kayak gitu, kayak, terus aku langsung kepikiran aja. Pengen jadi kayak itu ratu India. Nah, dari situ mamiku nyekokin aku lah tuh. Tayangan-tayangan Miss World. Waktu itu Miss World. Jadi bukan Miss Universe, sama Putri Indonesia. Nah, kan kalau misalnya disini, kalau misalnya kita searchingnya di internet gitu, ya aku pengen jadi Miss Universe. itu karena tahun 2003, pemenang Miss Universe-nya Amelia Vega. Aku suka banget karena cantik banget. Dan aku ngeliat dia di Pasaraya Blok M waktu itu langsung pas dia diundang ke Indonesia. Jadi aku makin kayak, wow gitu. Tapi sebelum ikut ajang itu, kan Karina juga udah terjun di dunia acting ya. Betul. Ada gak sih perbedaan yang paling signifikan setelah jadi Putri Indonesia Pariwisata 2017? Kalau kata penjahit langgaranku di Maestik, sebelum aku jadi Putri Indonesia, Karina jadi lebih dewasa ya. Wow. Kalau aku pasti lebih dewasa, kalau udah mama. Itu yang paling signifikan ya. Menurut mereka. Boleh dong diceritain dikit aja apa pengalaman dan yang dilakuin sama Karina selama menjabat jadi Putri Indonesia Pariwisata 2017? Oh banyak banget. Aku get, kan judulnya memang Putri Indonesia Pariwisata ya. Tapi sebenarnya, kalau di Putri Indonesia tuh tugasnya bagi rata lah istilahnya. Gara-gara titlenya Putri Indonesia Pariwisata, terus jadi fokusnya pariwisata terus. Itu enggak. Memang ada kayak aku pergi ke Banyuwangi Batik Festival itu kalau gak salah edisi pertamanya mereka dan itu seru banget. Terus aku kan punya advokasi juga untuk masalah pendidikan. Tidak, sudah ya. Advokasi kan ini masalah pendidikan kan. jadinya juga sempat pergi. Karena kan aku gabung sama seribu buruk tuh dulu. Sekarang juga sih. Cuma masalahnya kalau sekarang belum bisa pergi-pergi lagi aja karena ada Shishana kan gitu. Jadi waktu itu juga sempat pergi ke mana aja ya. Banyak deh. Kayaknya aku ada ke bukan Singkawang, Shay. Kalau perbatasan sama kucing itu apa, Shay? Namanya, Shay? Apa itu? Apa itu? Kalimantan Perbatasan Antikong. Pergi ke sana. Ternyata di Lampung walaupun paling dekat sama Jawa. Tapi kalau kita lebih jauh lagi 3-4 jam itu juga masih kondisi sekolahnya masih butuh diperhatikan lah. Kayak gitu. Nah, terus aku tuh sebenarnya waktu itu ini lucu banget deh. Apa nih? Aku request ke Mas Jamie dari Seribu Guru buat ke Nias. Eh, tiba-tiba jadwalku yang menterong. Dia udah bikin open trip. Orang udah banyak yang ikut terus tiba-tiba aku nyanyi yang cancel. Ya, gimana? Terus udah kayak gitu aku punya satu impian yang di Jambi sekolah Rimba. Waktu itu sebenarnya pengen banget tuh ke sekolah Rimba barengan sama Seribu Guru tapi juga belum kesampean. Nah, terus ya sebenarnya yang paling memorable dari jadi putri Indonesia semua momen itu memorable. Karena kenapa kita banyak ketemu orang-orang penting yang menjadi pembelajaran juga buat kita ya. Tapi bisa mewakili Indonesia kan itu suatu kebanggaan ya. Kenapa? Karena selempangnya dan selama karantina itu pasti kita dipanggil Indonesia-Indonesia. Jadi kita tuh punya tanggung jawab untuk gimana caranya membuat Indonesia bagus terus di mata internasional gitu. Di mata. Karina boleh flashback dikit ya. Di tahun 2021 kan sempet ramai nih ada kisah pelik soal keluarga. Karina katanya gak pernah tau susok ayah kandungnya itu bener gak sih? Betul, pemirsa. Yang Budiman. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Kalau fotonya aku pernah lihat tapi kalau kenalan maksudnya pernah ketemu langsung? Enggak. Tapi pernah gak sih Karina kepikiran buat mencari tahu keberadaan ayah kandung Karina atau kayak memutuskan aku udah tahu maksudnya taunya tuh dalam artian aku bisa tahu dia dimana karena sebenarnya circle-nya tuh kita bisa akses gitu loh cuma memang keberadaan pasnya kita gak tahu cuma kalau misalnya kita mengira-ngira itu dimana kita tahu gitu loh karena circle yang bisa kita akses itu cuma ini udah aku udah 30 tahun gitu ya istilahnya aku dan mamiku dan ayah sambungku yang sekarang udah sangat-sangat happy dengan kehidupan kami gitu jadi kecuali mau ngasih aku warisan 100 miliar boleh materi juga gue ya maksudnya jadi ya gak necessary lah untuk aku sampai mencari lebih dalam gitu sempat kepikiran waktu mau nikah cuma bisa pakai wali hakim jadi yaudahlah gitu loh soalnya papaku mau urus papaku yang sekarang ngurusin aku dari aku umur 7 tahun jadi nikahnya sama mamiku pas aku umur 9 pas 10 tapi udah barengan sama mamiku dari umur 7 tahun jadi 23 tahun hidupku udah sama papaku yang sekarang so buat apa bikin dia sedih istilahnya dengan aku harus cari gitu loh yang penting pokoknya selalu happy dan yaudah sama hidup yang sekarang dilanjutkan gitu aja ya betul sekarang mau kusahkan jadi ibu gimana caranya anakku yang sekarang ini bisa ngalahin Maudie Ayuda dan Cinta Laura oke baby Shana harus mengalahkan Cinta Laura dan Maudie Ayuda seru banget deh ngobrolnya hari ini thank you ya Karina semoga sukses selalu dan semua impiannya tercapai semua sehat-sehat ya bye-bye om